Selamat malam saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berajar. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Jelote Aki Aki Rukman Inilah Aki Rukman Rukman Wajah sejuk, tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan sekalian, Alhamdulillah rekaman untuk episode ke-29 ini memasuki bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Karena itu Aki celotehnya akan menyimpan dulu program-program khususnya yang sedang kita bahas tentang stunting. Aki akan mengingatkan kita bersama sekaitan dalam rangka bulan puasa ini, yaitu bagaimana korelasi antara keluarga berencana dipandang dari segi ajaran-ajaran agama khususnya agama Islam. Agama yang lain juga sudah dibahas tempoh hari, insya Allah ke depan kita bahas lagi. Kenapa ini penting diceritakan lagi? Karena ternyata kita sudah agak sedikit lupa-lupa. Kalau kita lupa, tidak masalah. Tapi justru sekarang regenerasi kepada para penceramah agama sudah tidak nyambung lagi dengan ceramah-ceramahnya orang tua kita, para ulama tempoh hari yang sudah kita kondisikan, yang sekarang sudah almarhum-almarhumah. Aki menemukan beberapa cerita. Anak muda dengan segala ceramah pikirnya, dia cerita bahkan janganlah kawin dihalang-halang. Janganlah karena 9 tahun itu sudah balik, 15 tahun itu laki-laki sudah balik. Ini sangat memukul kepada kita. Nah, dalam rangka kita ini mengingat kembali, dalam rangka kita harus mencitrakan kembali. Aki pernah berbicara bahwa catur citra kita itu sudah agak melempem. Apa itu catur citra? Satu, harus mencitrakan lembaga. Dua, mencitrakan program. Tiga, mencitrakan pengelola. Tiga, dan empat, mencitrakan hasil-hasil dari program keluarga berencana. Nah, inilah sekarang sudah banyak lagi orang yang berbicara bonus demografi, tapi tidak cerita bahwa itu salah satu upayanya di KB. Anak dua sukses, sekolahnya tinggi, tidak diceritakan lagi bahwa ibunya ikut KB sebagai peserta KB Lestari. Karena itu, mari kita ingatkan kembali bahwa bagaimana sejarah kita dalam membentukan atau pencanangan program keluarga berencana. Tahun 1968 yang menjadi Menko Kesera adalah Idam Holid. Atas perintah Pak Harto, waktu itu suruh mengkaji tentang bagaimana pembentukan, pembentukan tentang badan atau lembaga untuk melaksanakan pengendalian penduduk, khususnya tentang keluarga berencana. MUI saat itu belum terbentuk, sekitar 1973 atau 1972 begitu, MUI itu. Maka dari itu, kajiannya adalah perorangan. Kajiannya adalah lembaga-lembaga yang ada, baik itu lembaga Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya, khususnya di Islam. Nah, pada saat kita pertama kali, Pak Harto meminta para ulama untuk berkumpul cerita tentang program KB menurut keterangan dari orang-orang Jakarta dulu. Katanya alat sekali. Kenapa alat? Karena bertentangan antara satu dengan yang lain, atau berargumentasi. Ada yang langsung setuju, karena dia alasannya A, tapi dia bukan menolak. Yang pertama, bertanya dulu, karena ada keterangan-keterangan B, C, D, dan seterusnya. Nah, dari situ diambil satu rumusan, karena kalau terus bertentangan antara satu ayat dengan yang ayat, yang lain, ya Quran saja itu kan ada 6.666 ayat. Pasti ada perbedaan pandangan, sebetulnya Quran-nya sama, cuman berbedaan dalam menerjemahkan. Itu saat itu. Belum lagi hadis. Belum lagi izma, belum lagi kias. Nah, akhirnya disepakati bahwa program KB itu boleh, Dengan dasar empiris adalah satu hal. Apa yang dijadikan dasar? Bahwa kawin, bahwa punya anak, tidak termasuk hukum wajib mutlak. Itu, karena tidak menjadi hukum wajib mutlak, maka ini bisa diusahakan. Bisa diperjuangkan, bisa didoakan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Begitu, para ulama. Ya, jadi ada hukum kawin yang wajib. Ya, nanti kita ulaslah di tempat lain ya. Ada hukum wajib yang wajib. Karena hukum kawin menjadi lima hukum. Tapi, dasarnya hukum katin itu mudah, mubah, maaf, mubah ya, wanang gitu. Kemudian, ditarik menjadi sunat. Anjuran dari Rasul. Uh, kemarin akhir juga. Kawin itu penting. Karena kawin itu sunah Rasul. Kalau bukan, tidak senang pada sunah Rasulku, itu bukan umatku. Begitu, itu kiai-kiai muda. Sekarang berbicara itu. Tidak pakai lagi analisa. Tidak pakai lagi, apa, korelasi. Begitu saja. Dia tukuh pada itunya. Itu sekarang. Makanya Aki, ini mengingatkan kembali, Bahwa kita itu agak alot pertemuan-pertemuan dengan para ulama ini. Karena apa? Karena satu persatu dibahas. Pertama, KB, oke. Kita boleh di Indonesia. Dengan catatan adalah tidak stopping. Tidak menutup. Tapi, sifatnya spacing. Atau penjarangan. Nah, karena itu, maka kita sudah bahaskan tempoh hari, Bahwa tiga yang kita usahakan. Satu, penasehatan perkawinan yang menjadi pendewasaan usia perkawinan. Kedua, pengobatan kemandulan ini masukkan. Masukannya, bahwa jangan yang banyak anak saja diusahakan. Tapi, usahakan juga. Karena anak adalah keinginan. Keinginan. Nah, di sini keinginan. Bukan kemacibat. Karena keinginan, kita bermohon kepada Allah. Ya, itu dasar-dasar yang paling utama. Yang Aki terima pada saat itu. Kenapa? Karena kita berdoa. Menginginkan sesuatu. Oleh karena itu, maka, bila yang ingin punya anak akan ditentukan. Kangjeng Nabi Ibrahim, itu adalah Robi, Habli, Mina, Shulihin. Karena sudah tua, belum juga diberi keturunan oleh Allah. Dan lain sebagainya. Ada lagi dasar yang dijadikan secara teknisnya adalah selain daripada kawin dan anak bukan hal yang kewajiban. Ada juga bahwa kejadian di saat Rasulullah, yaitu orang melaksanakan koitus interputus. Orang melaksanakan ajel, kalau dalam Islam. Dan laporan kepada Rasul. Rasul saat itu tidak menjawab. Berarti tidak melarang. Begitu dikiaskannya atau diizmakannya. Dan kemudian juga pada saat itu Al-Quran sedang turun juga tidak ada larangan untuk itu. Nah, kita berkesimpulan bahwa sesuatu yang tidak dilarang artinya boleh. Itu kesimpulan. Tapi dengan syarat. Nah, inilah yang pertama yang akan aku sebutkan sebagai rendungan bulan puasa ini. Karena sudah 10 menit. Billahi pisa bilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!